Untuk berikutnya, kita akan masuk ke arah sumber kita yang kedua, Bapak-Ibu. Untuk materi kedua ini akan dibawakan oleh tim dari Bapak Prof. Dr. Imada Astra UMKD dan Ibu Dr. Umyatin MSI. Sambil menunggu maparan dari Prof. Imada Astra UMKD, jadi mengingatkan kembali, untuk sistem pelatihan kita di P2M ini, jadi semua dilakukan lewat website P2M yang sudah dibuatkan dari tim. Jadi semua tagihan, materi dan tagihan nanti dimasukkan di website tersebut. Oke, baik Bapak-Ibu. Berikut ini pemaparan dari materi Prof. Imada Astra UMKD mengenai pengembangan soal fisika untuk berpikir di-pikir. Ini akan di maupai, ya. Ia akan di maupai, ya. Dan ada pengetahuan kreatif yang dibuat oleh sebaru stimulus. Berikut ini pemaparan penting, seperti myself, untuk seseorang mampu berpikir kreatif menurut juga di tahun 2012. atau ada pengertian lain berikut di berikutnya adalah pengakuan individu untuk mencari jawaban sering untuk mencari berbagai alternatif jawaban yang melibatkan pertimbangan dari beberapa arah pemikiran alternatif lain atau sumber informasi yang berbeda jadi dua pengertian dari angin berikan bermacam kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan namun berikutnya diberikan juga ada penekanan atau kalau misalkan di fisika mencari kecepatan sesaat jadi mencari kecepatan sesaat itu bisa turunan sangat sedikit atau kebedaan kan hidup selamat mencari kecepatan sesaat 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 Terima kasih. 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 TAPLK itu dapat skor berapa, jadi dipersenin dulu per jawabannya ini. 1, 2, 3, 4, 5 itu harus tahu persenannya biar bisa menentukan skor. Anggap kita sudah menentukan skor, misalkan 3, 2, 1, ini nggak dapat skor karena yang jawab banyak. Saya jawabnya, si A saya jawabnya 1 dan 2, berarti saya dapat skor 5, 3 dan 2. Si B jawabnya 2 dan 3 yang tadi, berarti dia dapat skornya 2 sama 1, 3. Si C, dia menjawab 1 sama 5, yang 1 dapat skor 3, yang 5 nggak dapat skor, yaudah dia dapat skor 3. Ini contoh soal berpikir di pergain lainnya, seperti gula setengah kilogram dijatuhkan dari ketinggian 10 meter, maka energi kinetik gula saat ketinggiannya 4 meter adalah indikatornya menghitung energi kinetik. Nah, ada yang caranya mencari kecepatan kemudian dimasukkan ke rumus energi kinetik, ada yang menggunakan hukum keketalan energi, jadi caranya itu bermacam-macam. Kemudian ini, yang keempat, menganalisis variable-variable yang mempengaruhi energi kinetik pada bidang miring. Pada sebuah tempat jasa pengiriman barang, saat fase menyorok diri barang atau box diluncurkan ke bawah melalui bidang miring licin, agar barang tidak rawan pecah, maka pegawai mengharapkan energi kinetik ketika sampai di dasar berkurang. Cara untuk mengurangi energi kinetik, yang pertama, melapisi bidang miring atau menambah peoksian gesek. Kemudian, mengurangi kemiringan bidang miring, mengurangi kemiringan bidang miring, sudutnya di bawah kecil. Kemudian, memisahkan barang berat yang dapat dibisikkan atau mengurangi masa. Jadi, dikurangi masanya biar energi kinetiknya berkurang. Jadi, macam-macam jawabannya seperti itu. Ini, contoh yang kelima, menganisis gaya aksi-reaksi yang bekerja pada sebuah benda. Nah, ada orang mendorong stroller ya ini. Jadi, gaya aksi-reaksinya ada orang terhadap kereta, roda terhadap tanah, kaki terhadap tanah. Kemudian, gaya berat benda terhadap bumi dengan gaya gravitasi bumi terhadap benda. Jadi, aksi-reaksi yang terakhir itu bukan gaya berat dengan gaya normal, tapi gaya berat benda terhadap bumi dan gaya gravitasi bumi terhadap benda. Jadi, kalau benda itu menekan bumi, bumi juga ada reaksinya. Tapi, gaya normal. Kalau gaya normal kan satu benda, benda punya berat, berat juga gaya normal. Tapi, ini interaksi benda dengan permukaan bumi, permukaan bumi juga dengan dua benda. Ada syaratnya, aksi-reaksi itu ya. Kemudian, ini cara penghitungan skor menggunakan Excel. Yang saya jelaskan tadi, misalkan kita soal nomor dua tadi ya, yang ini. Jawabannya kan ada lima. Oke. Ini saya tulis. Jawaban pertama, jawaban kedua, jawaban ketiga, jawaban keempat, jawaban kelima. Jadi, ada yang dapat skor satu ini, ada yang dapat skor tiga, ada yang dapat skor dua. Lebih gampangnya, langsung saya tunjukkan Excel-nya saja ya. Terima kasih. Contohnya gini. Jadi, tiap sub-jawaban tadi, misalkan soal nomor dua kan ada lima jawabannya. Ada lima jawaban. Saya kasih kode, jawaban pertama itu A, jawaban kedua B, jawaban ketiga C, jawaban keempat D, jawaban kelima E. Jadi, yang gini tadi. Nah, ini jawaban A, B, C, D, E. Andi, tapioca dan sagu itu A, Coki membawa tepung beras dan tepung sagu itu E. Oke, ya, jadi seperti itu. Nah, saya hitung dulu jawaban benarnya. Ternyata yang bisa menjawab A, itu ada lima belas orang. Yang menjawab B, lima belas orang. Yang menjawab C, satu orang. Yang menjawab B, ada tiga orang. Yang menjawab A, sorry. Ada tujuh belas orang. Nah, sekarang kita hitung persentasenya. Yang menjawab A, ada empat puluh dua persen. Berarti skornya satu. Karena antara lima belas persen sampai lima belas persen. Menurut skalanya tadi. Empat puluh dua persen, skornya satu. Ini dua koma lapan persen kurang dari lima persen, berarti skornya tiga. Ini delapan koma tiga persen, berarti antara lima persen sampai lima belas persen. Skornya dua. Dan yang menjawab E, empat puluh tujuh persen, skornya satu. Oke. Setelah tahu skor perjawaban, dibikin lagi. Sama kayak tadi A, B, C. Jadi kita kasih skor. Kayak gini. Jawaban A tadi. Sekornya kan satu. Nah, jadi dikalikan. Misalkan nih. Menghitung punya Hanifah Wulandari. Dia, ini benar. Ini benar. Ini benar. Nah, jadi, ya ini saya kalikan skornya tadi benar satu, karena tadi dapetnya skor satu, ya akhirnya dapet satu. Jadi gini, maksudnya. Kan kita sudah tahu skor perjawabannya. Bahwa jawaban ini skornya satu, jawaban ini skornya dua, jawaban ini skornya nol, jawaban ini skornya tiga, dan macam-macam. Ini bisa kita lihat. Yang nomor satu A kan skornya satu. Nomor satu B skornya dua. Nomor satu C skornya nol. Nomor satu D skornya satu. Nomor satu E skornya tiga. Seperti itu, ya. Jadi, ini langsung otomatis saya kalikan. Jadi, yang di sini itu jawaban yang dijawab dikalikan dengan skornya tadi. Jadi, untuk mencari hasil di sini itu C4 dikalikan C42 tadi. Contohnya, misalkan nih, skor di sini kan satu, dia menjawab benar. Nah, karena jawaban itu tadi skornya cuma satu, ya dapetnya satu. Nanti hasilnya di sini. Kemudian, selanjutnya kita misalkan cari yang skornya tiga. Nih, jawaban yang nomor dua C ya. Nomor dua C yang skornya tiga. Kenapa A? Dua C. Dia menjawab benar. Nah, dua C tadi skornya kan tiga di sini. Ini tiga. Nah, maka saya kalikan. Itu dikali itu, nanti munculnya jawaban di sini. Jadi, pertama ya dihitung satu orang saja. Jadi, hasil di sini itu jawaban benar kali skornya. Jawaban benar kali skornya. Ini, oh nggak dijawab. Berarti kan nol. Dikali skornya tadi, berapapun skornya, ya dia tetap dapet nol. Nah, satu orang dicari-cari-cari-cari. Kemudian, sama biasanya ditarik set ke bawah. Nanti akan beri. Nah, ini sudah saya urutkan bahwa Hanifah skornya 11, 99 temennya, dan seterusnya. Oke. Itu penskorannya berpikir divergen. Baik. Terima kasih atas peradannya. Tidak ada salah kata. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bapak-Ibu kalau ada pertanyaan untuk ditanyakan kepada perahmada. Dalam perahmada sudah ada di room ini. Pertanyaan bisa diketikkan di chat room. Oke. Ya, kemudian diinfokan kepada Bapak-Ibu. Pertanyaan, untuk petunjuk akses e-learning P2M, itu akan dikirimkan ke email peserta masing-masing. Jadi, Bapak-Ibu bisa mengecek email masing-masing. Nah, di situ sudah dikirimkan petunjuk bagaimana akses e-learning P2M yang di dalamnya terdapat materi-masing yang dipaparkan pada P2M kali ini untuk Bapak-Ibu bergabung di dalamnya, mendalami lebih jauh. dan berinteraksi secara daring dengan narasumber-narasumber kita. Oke, Pak Laris, sorry. Baru ini, silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Ya, ini saya baru pindah, silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Jadi, kan itu tadi berpikir Lepergen bagaimana siswa menjawab dari berbagai cara. Berpikir Lepergen ini adalah bagian dari berpikir kreatif. Jadi, karena biasanya kan siswa kita, seperti saya dalam membina Olimpiade, itu kelemahannya adalah dalam menjawab dari berbagai lini atau cara. Inilah, itulah sebabnya kenapa saya ingin mencoba menampilkan bagaimana mengembang soal dalam berpikir di pergantung. Burukan selama ini mengarahkan siswa itu selalu kepilihan ganda. Hanya menuju ke satu jawaban. Jadi, biasanya kalau kita ingin mengetahui siswa kita, apakah yang kita ajarkan paham atau tidak, lebih baik kita menggunakan soal berpikir di pergantung. Itu Bapak-Ibu bisa dilihat di video yang saya sudah share sebelumnya. Saya takut tadi karena saya masih di Bali, maaf. Saya di kampung, ke kota terpaksa. Takut sinyalnya tidak bagus, maka saya kirim videonya. Bagi dulu. Silakan kalau ada yang bertanya mengenai pengamuan soal berpikir di pergantung. Terima kasih, Pak Labi. Oke, Prof. Tunggu Bapak-Ibu kalau ada yang mau ditanya langsung, Pak Prof. Mada. Terima kasih. Ya, cukup jelas ya Bapak-Ibu ya. Nanti bisa dilihat di videonya, diperjelas. Kemudian kalau ada masalah, silakan ke email saya, atau WIASA bisa. Imadiastra.fgmail.com Silakan Pak Lari dikulis. Imadiastra. Email Pak Mada sudah tersedia di chatroom Bapak-Ibu. Sepertinya ada yang bertanya, Pak Lari. Oh, sebentar. Oh ya, oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Marsudi Rahmat. Prof. Opsi jawaban berpikir divergen. Opsi jawaban berpikir divergen. Apakah kita yang mengarahkan, atau siswa yang membuat jawaban masing-masing. Baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Nah, di dalam billboard itu kan sudah ada persentase untuk penelanian, kapan dia dapat nilai tugas, kapan dia dapat nilai dua, kapan dia dapat nilai satu. Nah, kemudian, gurulah yang paling paham sebenarnya cara penjelasan SMA atau SMP itu sedang sampai mana. Sehingga rubriknya, gurulah yang buat. Kira-kira nanti, berapakah mungkin jawaban yang dari SMA yang mungkin dia jawab caranya. Jadi, guru yang menentukan rubriknya, kira-kira dia bisa sehingga nanti guru memudahkan pensiporannya kapan dia dapat nilai tiga, dapat nilai dua, dapat nilai satu. Walaupun siswa diberikan bebas menjawab untuk memudahkan dalam pemberian penelanian. Jadi, tetap rubriknya guru yang buat. Jawabannya sampai dijawab mana yang kita harapkan. Gitu, Pak Ari. Terima kasih. Ya, demikian ya Pak Marsudi Rahmat. Kalau kurang puas, bisa melalui WA saya, silakan. Ya. Ini Prof, ditanggapi. Berarti rubriknya bisa seperti opsien ABCDE. Pilihan ganda maksudnya, Prof. Oh, bukan. Bukan opsiennya pilihan ganda. Bukan begitu maksudnya. Opsiennya, bukan ABCDE. Bukan ngerti ya. Ya, rubriknya itu yang ABCDE boleh. Tapi bukan pilihan ABCDE. Untuk menentukan nanti, persporan 3, apabila lebih dari 5%, dia tidak persporan 3, antara 15 sampai 15, itu 2. 15 sampai 50, itu 1. Opsien, bukan opsien pilihan, maksudnya bukan. Cara menjawabnya dia. Rubrik cara menjawabnya dia. Jangan salah apa namanya, persepsi, bukan pilihan ganda, bukan. Jadi, rubrik jawaban, yang mungkin dijawab oleh siswa itu bisa kita notasikan ABCDE atau nomor tiga, nomor tiga, nomor tiga, nomor empat, dan seterusnya. Alternatif-alternatif berarti, Prof, ya? Ya, alternatif jawaban yang bisa di. Oke. Ada lagi Bapak-Ibu yang mau ditanyakan? Oke. Ya, mengingatkan kembali ya Bapak-Ibu, untuk akses apa namanya, web atau e-learning ke 2M, itu petunjuknya akan dikirim ke email Bapak-Ibu masing-masing. Silahkan di-tex email Bapak-Ibu masing-masing untuk melihat petunjuk mengaksesnya. Jadi, begini Pak Lari, untuk nanti pertemuan berikutnya, saya minta teman-teman itu membuat 10 soal kira-kira, atau 5-10 soal tentang berpikir di program, nanti kita diskusikan untuk pertemuan berikutnya. Apakah itu sudah menungi berpikir di program atau tidak? Terima kasih. Demikian, Bapak-Ibu. Penugasan dari pulang mada, Bapak-Ibu diminta untuk membuat contoh soal divergen, dan nanti soalnya mungkin akan di-upload atau disainment ke apa namanya, web T2M, atau sistem e-learning T2M yang petunjuk aksesnya akan dikirim ke email Bapak-Ibu. Nanti di pertemuan penutup tanggal 12 September akan dibaksa kembali oleh Prof Mada, mana yang sudah sesuai, mana yang belum. Gitu Prof ya? Ya, maaf. Maaf, saya lagi campung ini ini alatnya kurang bagus. Baik Prof. Oke, Bapak-Ibu. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita hampir sampai di penghujung kegiatan kita hari ini. Mengingatkan kembali untuk Bapak-Ibu bahwa pertemuan kita berikutnya itu adalah tanggal 12 September. Pertemuan seperti ini ya, Bapak-Ibu. Apa namanya webinar dengan Zoom. tapi untuk sampai menunggu tanggal 12 September nanti, nanti akan kita follow up kegiatan-kegiatan yang terkait pada topik-topik yang tadi sudah dipopatkan di web e-learning P2M. Jadi, Bapak-Ibu silakan bisa dibuka-buka web e-learning tersebut. Jadi, bisa Bapak-Ibu baca-baca di sana ada materinya, kemudian di sana juga ada tagihannya, kemudian ada upload untuk tagihannya juga untuk dituliskan di sertifikasi. Oke, Bapak-Ibu sebelum kita tutup, barangkali Bapak Kaprodi, Pak Esmar, ada yang mau disampaikan, Pak? Halo, Pak Esmar. Bapak-Ibu terima kasih. Oke, terima kasih kepada Prof. Mada atas pemahaparannya dan kepada Ibu Dwi atas sharing-nya kepada kita semua pemahaparan dan sharing-nya materinya semoga bermanfaat. Mengingatkan kembali pada teman-teman. kegiatan kita berikutnya adalah tanggal 12 September sekali bisa menutupkan. Sampai dengan tanggal 12 itu nanti akan ada sistem e-learning, lewat e-learning. untuk yang mengikuti materi Google for Education dengan saya, nanti kita praktik di Google Classroom tapi penugasan-penugasannya nanti di-uploadnya di sistem e-learning P2M. Demikian Bapak-Ibu kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Rumpil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang sampai ketemu di pertemuan berikutnya semoga teman-teman sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di